Halo guys, jumpa lagi dengan channel CMYK Kali ini kita akan membahas pembuatan stempel yang stempel digital dari awal sampai jadi stempel ya Oke ya, langsung ya Kita desain dulu stempelnya Ini previewnya previewnya dari pelanggan Kita desain ya Ini udah kita desain Seperti ini Kita kasih warna hitam ya Sebelum di print nanti biar hitamnya hasilnya bisa pekat gitu Oke kita print ya Kita print menggunakan print laser Kertasnya kita menggunakan kertas kalkir atau kertas minyak ya Seperti ini Ini kita menggunakan print lasernya Seperti ini ya filmnya ya Seperti ini filmnya Habis Habis di print Langsung kita praktekan pembuatan stempelnya ya Ini kertas kalkirnya kita potong Kita potong biar agak hemat karetnya ya Jadi agak pas aja ya Jangan terlalu banyak yang kebuang bahannya Seperti ini Seperti ini Lalu kita potong karetnya Karet ini namanya karet runaflack Atau biasa disebut Karet flash yang buat Khusus stempel warna Ini terbuat dari busa ya Semacam busa gitu Kita potong ya Ini udah kita potong Ini kita tempelkan filmnya tadi Yang di print dari kertas kalkirnya tadi Sebelum kita timpak Kita lapisin Plastik dulu ya Biar nanti gak lengket di karetnya Seperti ini ya teman-teman ya Kita potong kertasnya Ini karet Kita tempel plastik Ini karetnya Kita tempel plastik Terus baru kita Baru kita tempel Filmnya Atau Berdasalkan kalkirnya tadi Seperti ini Masangnya menghadap ke Busa atau karetnya ya Teman-teman jangan kebalik ya Nanti kalau kebalik Jadi stempelnya kebalik nanti Seperti ini ya teman-teman ya Dipaskan ya Kalau udah pas Karet Pasti Film kalkir Seperti ini ya Langsung kita lanjut ke mesin ya Ini mesin Stempel warna Atau mesin digitalnya Seperti ini Ini di dalamnya ada lampu Lampu tembak Seperti ini Langsung ya Kita tutup Kita tekan ya Biar Biar gak gerak Jadi nanti Hasilnya Gak Gerak Kita tunggu indikatornya Menyala Indikator yang tengahnya ini Nanti kalau udah menyala Atau warna merah Nanti kita tembak Kita tunggu Nah ini udah menyala Kita tembak ya Kita pencet saklarnya Untuk Stempel ini Membutuhkan kira-kira Dua sampai tiga kali tembakan Atau penyinarannya Istilah Dalam Pembuatan Stempelnya Nah ini kita tembak lagi Dua kali ya Ini dua kali Tiga sampai empat kali Kita lihat nanti Sampai benar-benar Hitam Atau hitam pekat Nanti kalau gak hitam Nanti hasilnya bocor Gak rapi Seperti ini ya teman-teman Kita tembak lagi ya Untuk memastikan Kita bisa lihat dulu Apakah udah benar-benar Gosong atau belum Kita tembak lagi Kita tembak Kita lihat ya Apa udah Gosong banget Atau Kita lihat Kita matikan mesinnya Ini empat kali ya Tadi ya Nah kita lihat Ini seperti ini Hasilnya teman-teman ya Nanti hasilnya Kisah hitam Hitam ini Fungsinya biar Hasilnya tajam nanti Waktu jadi stempel Oke selanjutnya ya Kita ke Proses selanjutnya Itu tahap Pemotongan Tahap pemotongan Stempelnya Kita potong Karena ini stempelnya kan Dua warna Kita akan potong Menjadi Dua bagian Ini satu Warna Tinta Warna hitam Dan yang satunya Tinta Warna merah Kita potong ya Kita potong yang sisi Sebelah Sebelah pinggir-pinggirnya Dulu Fungsi memotong ini Kita menggunakan Mesin Ini Mesin pemanas Ya ini Biar jadi nanti Pinggirnya itu Bisa rapi Dan tintanya Tintanya gak Leber kemana-mana Setelah kita Isi Ulang tintanya Jadi tetap aman Ada warna merah Sama hitam Jadi gak Gak nyampur Ada itu yang Di pasaran Ada Dia Motongnya Pake cutter Atau Pake apa Tapi nanti Lama-lama Nanti Nyampur Tintanya Jadi nanti Yang warna Terangnya Agak kalah Kecampur warna Yang warna gelapnya Seperti ini ya Teman-teman Kita potong Sisinya Satunya Lagi Ini mesin ini Menggunakan Mesin Kitar 12V Sama yang tengahnya itu Ada Kayak kabel Rambutnya Kecil Itu menggunakan Yang Dari bales Lampu Itu ada Yang kayak Lilitannya Itu kita Ngambilnya Dari situ Nanti Kalau putus Bisa ngambil Dari lilitan Yang dari Bales Itu ada Besi kuningnya Kecil Itu Itu bisa Dipakai Buat Pisau Pemotongnya Ini Bisa juga Menggunakan Pemotong Busa Atau Kalau Nggak mau Rakit Nggak mau Himat biaya Bisa menggunakan Pemotong Busa Yang harganya Kisaran Rp. 35.000 Ini Sudah Ini Sudah Kita potong Sisi-sisinya Sudah Tinggal Sebelah Satu lagi Kita potong Kita potong Nah Ini Sudah Selesai Ini Kita Bersihkan Sisa-sisa Karetnya Di Pisulnya Kita Langsung Kita potong Menjadi Dua Ini Yang Warna Merahnya Nanti Sendiri Kita potong Gambar Kopinya Kita Ambil Kita Ambil Biji Kopinya Nanti Nanti Warnanya Dikasih Tentang Warna Merah Pelan-pelan Ini Yang Paling Agak Susah Ini Motong Yang Jarak Agak Dekat-dekat Ini Ini Sudah Potong Kita Ambil Kita Ambil Sudah Potong Kita Ambil Pelan-pelan Kita Ambil Ini Sudah Jadi Dua Yang Biji Kopi Warna Merah Lanjut Berikutnya Ini Ada Perlengkapan Perlengkapan Tinta Ada Pop Popnya Jadi Nanti Ini Sudah Yang Merah Sendiri Hitam Sendiri Jadi Tidak Kecampur Kita Tuangkan Tintanya Kita Tuangkan Secukupnya Merah Kita Kasih Tempatnya Hitam Jadi Nanti Hitam Dipakai Hitam Terus Tidak Gonta Ganti Atau Kecampur Mengindari Kecampur Kita Masukkan Kita Rendam Biar Nanti Hasilnya Bisa Penuh Atau Tidak Cepat Habis Kita Taruh Dulu Sekitar Setengah Jam Sampai Satu Jam Biar Bener Meresap Dalam Atau Teng Nanti Bisa Penuh Yang Merah Kita Taruh Juga Sambil Biar Penuh Kita Bisa Mengerjakan Yang Lainnya Ini Sudah Penuh Kita Angkat Warna Hitam Kita Angkat Warna Merah Kita Angkat Kita Bersihkan Menggunakan Tisu Atau Kita Bersihkan Kita Lelap Bersihkan Yang Hitam Kita Bersihkan Yang Bersihkan Hitam Kita Kita Siapkan Gagangnya Kita Kasih Lem Kita Maka Double Tap Biar Biar Gampang Si Double Tap Seperti Ini Temen Temen Saya Juga Menggunakan Lem Uhu Kita Menggunakan Double Tap Biar Gampang Dan Enggak Leger Kita Pasangkan Dulu Kita Malkan Dulu Pas Sapa Enggak Sudah Kita Tempel Tempel Pelan 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 Tempel Pelan Pelan Tempel Tempel Sudah 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 Kita Bisa Coba Di Kertas Kita Coba Ya Ini Hasil Pertama Masih Agak Kotor Kita Nanti Kita Cap Cap Kan Berapa Kali Nanti Nanti Bisa Bersih Sendiri Karena Ini Masih Sisa Sisanya Yang Di Pinggirnya Tadi Belum Belum Bersih Dijabkan Aja Nanti Beberapa Kali Ini Sudah Mulai Bersih Nah Seperti Nah Ini Hasilnya Sudah Bersih Mantap Kan Teman Teman Oke Teman Teman Ya Tepat Bisa Praktikan Di Rumah Dengan Alat Yang Sederhana Dan Jangan Lupa Di Follow Di Channel Ini Jangan Lupa Follow Like Dan Comment Nanti Insyaallah Kita Balas Satu Satu 演